Dari kita tahu prioritasnya, kita tarik mundur, cara mencapainya udah ngapain aja, siap nggak bayar harganya untuk keinginanmu, wah itu penting banget. Nah kalau kamu punya financial journal, itu kamu akan lebih gampang untuk tracking bulusmu sampai mana. Welcome back to Conexion, kali ini kita bakal ngebahas soal financial checkup nih, kita bakal ngebahas penting nggak sih buat generasi Genji, generasinya aku. Nah kita kedatangan salah satu narasumber yang menurut aku, ini pasti kita ngobrolnya bakal asik banget sih kok, karena aku banyak belajar dari Koko, Ayo kok, kenalin diri dulu nih, kenalin diri dulu. Oke hi guys, salam kenal, nama aku, nama lengkapnya nih ya, kalau nama aslinya lengkapnya Priya Adi Buna, cuman biasanya akhirin aku dipanggilnya Rio, dari sejak kecil dipanggilnya Rio, gitu. Aku juga tahunya kok Rio, oke, background Koko apa nih? Backgroundnya kalau sekolah nih ya, kalau sekolah aku kuliahnya accounting, terus aku kerjanya auditor, Oh, jadi emang udah dari sejak zaman kuliah berkecimpungnya di bidang finance. Iya ya, duit, duit, duit ya. Eh, namanya duit, cuan, 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 cuan. Kok bisa nih, kok sampai ke profesi yang sekarang apa nih? Karena kalau sekarang profesinya kan sebagai insurance ya, insurance agent ya, nah prosesnya agak panjang, mau aku ceritain sedikit. Boleh. Dikit aja kali ya, story short, dulu kan aku kerjanya sebagai auditor, kalau auditor tiap hari berarti aku kerja, itu ngecek keuangan perusahaan. Betul ya, terus kita ngecek kira-kira itu akan ada celah dimana, cara ngatasnya gimana. Betul, nah suatu hari ini setelah aku 2 tahun kerja, sampai di kantor aku tersadar, duh, tiap hari aku kerja tuh mikirin kantor. Kalau sampai ada apa-apa di sistemnya dia, kita ini ngebantuin untuk protect. Betul kan? Terus aku kepikiran, lah yang bantuin aku siapa ya kalau sampai amit-amit ada apa-apa sama aku sendiri. Yang mikirin ini siapa, terus prevention-nya apa, kok aku nggak pernah mikirin buat diriku sendiri. Nah, disitu deh aku mulai sadar, kan kita ada belajar tentang insurance ya, terus juga di kantor tuh juga pakai insurance. Oke. Betul, jadi kayak aku, loh kok ini nggak aku terapin ke diriku sendiri. Itu yang kita kenal namanya mungkin teman-teman juga perlu tahu ya namanya proteksi income. Itu dulu program yang pertama kali aku punya. Sumpah? Iya, tapi aku belum jadi agen asuransi ya waktu itu ya. Aku cuma sebagai nasabah aja. Diajakin terus tapi... Iya, itu aja. Pastilah mau jadi agen asuransi. Itu tahun berapa, aduh kalau aku sebutin tahunnya udah kelihatan banget ya aku siap berapa ya. Kejadian di tahun 2010. Wow. Kalau nggak banget. Omur aku baru 9 tahun. 10 tahun, udah nebak umur lagi. Iya, makanya. Terus... Oke, makanya... Kok aku akhirnya bisa mau jadi... Juin gitu ya? Oh kalau itu ceritanya gini. Jadi kan aku... Beli insurans gitu ya buat diriku sendiri. Sampai akhirnya aku sadar juga. Pernah denger namanya Sandy's Generation? Yes. Nah, orang tua kan juga masih kerja. Tapi kan mulai kita anak-anak yang handle juga ya untuk keperluan-keperluan lain. Jadi aku aware kalau kenapa-napa sama orang tua bakalan kita ini anak-anaknya yang... Kenapa juga. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak protect sekalian sekeluarga kayaknya nanggu. Kan nggak ngerti risknya tuh dapetnya kemana duluan gitu kan. Nah, singkat cerita aku sama koko-koko dulu jadi beli insurans juga nih buat orang tua. Pas tahun 2012 kebetulan aku masuk rumah sakit. Nah, di situ deh. Padahal dari tahun 2010, 2011, 2012 udah diajakin terus jadi agent. Dan tiga kali juga aku tegas menolak. Nah, habis kejadian itu aku aware. Oh ya, dibayarin semua. Which is nggak banyak orang punya kesempatan belajar terkait dengan finance. Iya. Tuh nggak sih? Kalau kan kuliah ngomongnya finance accounting ya, balance kanan kiri kredit gitu-gitu kan ya. Terus kerja aku juga di finance, apalagi di company gede banget. Di situ aku punya banyak knowledge lah gitu ya, atau pengalaman. Di situ aku sadar bahwa eh kayaknya aku penting deh. Menimewal tuh orang-orang sekitarku, aku kasih tau sebenernya. Insurance tuh fungsi yang bener, cara kerjanya juga kayak apa. Karena kalau mereka tau fungsinya dengan bener, nggak mungkin orang tuh nolak untuk punya insurance. Iya, bener. Iya, karena dia itu malah tujuannya tuh ngebantuin kita untuk make money lebih gede. Kalau ada apa-apa, kita selamat loh. Iya. Gitu deh, jadi akhirnya mulai join itu ya mulai aktif ya. Di 2013 deh aku akhirnya join sebagai agen asuransi. Sampai sekarang. Oke, 2013 ya? Hmm. Cukup lama ya? Lama, 11 tahun yang aku bener-bener aktif ya. Gitu. Oke, kan kita lagi ngomongin soal financial check up ya kok? Siap. Oke, ini aku sengaja mau cari tau supaya aku bisa tanya sama kok kok. Boleh, tanyain, keluarin semua. Aku sebagai orang awam financial check up tuh apa sih kok sebenarnya? Kalau financial check up itu lebih kompleks ya kayak gini, medical check up pernah nggak? Iya. Nah, yang dicek ada darah, ada urin, mungkin ada torak, foto dan lain-lain ya. Sama sih, kayak di financial itu kan komponennya banyak ya. Ada income, terus mau ngecek utang mungkin. Nah, tapi yang penting komponen utama itu financial check up itu planningnya. Berarti setiap orang itu punya goals kan? Yes. Sesuatu yang dia mau tuju. Nah, yang mau di check up berarti itunya semua yang dia lakuin sekarang ini udah mengarah ke goals yang mau dia tuju secara finansial nggak? Oh, tau nggak maksudnya? Karena setiap orang punya impian. Impian itu pasti butuh duit. Duit. Finansial kita ngomongnya ya. Berarti harus ada financial planning. Bener. Oke. Berarti harus di planning dulu. Berarti kita harus tahu goalsnya apa dulu. Baru setelah itu kita check. Udah sampai ke sana belum sih? Udah mengarah ke sana belum sih? Atau supaya lebih cepat sampai ke sana, kita guru ngapain aja sih? Oke. Oke. Maksimal itu. Jadi sehat nggak ya? Apa yang aku lakuin itu udah mendekatkan aku ke goalsku belum ya? Wah ternyata kalau aku ngelakuin gini, kok nggak sehat ya? Ternyata kok nggak nyampe ya? Begitu. Jujur aku baru tahu. Baru tahu kan? Rasio keuangan tahu nggak? Tahu. Tahu kan ya? Kalau kita ngomong rasio keuangan ya maksimal itu kayak hutangnya kita itu ya 30% dari pemasukannya kita. Nah kayak gitu-gitu tuh. Kita check. Loh ternyata untuk aku menuju ke sana income-ku kok kurang ya? Kalau aku kurang caranya gimana? Nah kita bisa bantuin nge-check. Oh. Nggak cuma ngomongin asuransi ya. Jadi kita akan kasih tahu kalau goalsmu kayak gini butuh uangnya berapa sih sebenarnya? Nah itu kita perjelas. Nggak banyak orang yang biasanya itu bener-bener clear goalsnya itu bakal butuh duit berapa. Kebayang nggak? Kalau kamu nggak tahu bakal butuhnya berapa mencapainya ke sana juga. Jadi kamu pasti kan istilahnya apa ya? Nggak jelas dong. Gitu. Kalau gitu berarti prosesnya ngapain aja tuh kalau misalnya financial check up? Financial check up specialist ya. Pertama kalau aku ketemu klien aku tanya goalsnya apa? Oke. Kalau goalsnya belum tahu berarti kita akan define dulu apa sebenarnya jadi prioritas klien. Dari kita tahu prioritasnya kita tarik mundur. Cara mencapainya udah ngapain aja. Harus ada sesuatu yang dibawa ya. Tools tuh kan banyak terkait dengan finance. Oh mungkin butuh utang. Oh mungkin butuh proteksi. Oh mungkin butuh income tambahan. Gitu. Berapa lama kamu capainya? Itu semua kita cek. Oke. Niko. Oke. Kenapa sih Gen Z itu harus banget ngelakuin financial check up? Oke. Sebenarnya nggak cuman Gen Z ya. Tapi semua orang yang punya impian. Oke. Karena kalau impiannya nggak pernah dicek. Ya gini nggak tahu toh. Hal apa yang harus dia lakuin supaya tercapai. Nah tapi untuk Gen Z ini yang paling penting. Sekarang itu banyak orang butuh validation. Ya. Contoh deh. Kalau kita posting aja pengennya di. Likes. Seolah-olah kita dapat likes. Eh orang suka sama gue. Padahal kan nggak gitu. Sampai terjadi transaksi likes kan. Ingatnya adalah gini. Luxury things. Dan juga experience. Itu sesuatu yang sekarang banyak dikejar anak muda. Terutama Gen Z. Nah. Tapi sebenarnya mereka itu nggak akan kemana-mana. 10 tahun dari sekarang luxury items. Experience yang luxury itu ya. Akan masih ada terus. Oke. Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah fondasi. Jadi kalau fondasinya kalian udah bangun. Kemudian kalian mau melakukan sesuatu ya. Experience luxury ya. Itu boleh-boleh aja. Oke. Apalagi akan enak kalau. Luxury yang kalian beli. Itu dari passive income. Ya sih. Itu baru keren. Gitu loh. Jadi jangan sampai. Wah gue bisa pergi ke luar negeri. Gue bisa beli tas mewah. Eh tapi. Rumah nggak kepikiran. Misalnya gitu ya. Atau untuk. Dana darurat nggak kepikiran. Atau penting juga. Gen Z. Kita ngomong jangka hidupnya masih panjang nggak. Panjang dong. Jangan sampai loh. Pada saat nanti suatu hari. Kita tua. Produktivitas udah mulai menurun. Disitu kita mulai mikir. Aduh. Duitnya dapetnya dari mana ya. Tau gitu. Dulu ketika gue muda. Gue saving dulu. Terus ternyata passive income gue. Bisa mampu. Buat bayari luxury yang aku. Mau. Tersuai perlu di check up. Apa aja yang menjadi goals ku. Karena kan kalau goalsnya cuma. Kita ngomong tas branded. Misalnya gitu ya. Kalau cowok-cowok mungkin sorry. Atau pengen liburan kemana. Itu kan. Instant pendek gitu ya. Padahal kan jangkanya kan goalsnya. Banyak mungkin panjang. Gitu sih akhirnya. Oke. Soalnya gini kok. Anak-anak muda jaman sekarang. Mereka itu. Gak kerasa. Duitnya tuh habis buat kopi. Setuju gak. Kayak tiap hari. Itu pasti minumnya kopi. Bener. Itu mempengaruhi banget gak sih kok. Padahal kan. Ya cuman paling kayak. Sehari 20 ribu gitu. Tergantung. Oke. Kalau emang ngopinya produktif loh. Bisa gak ngopi produktif. Bisa loh. Ngopi produktif tuh. Bukan ngopi cuman kita ngobrol-ngobrol doang. Misalnya kita ambil kerja. Kita butuh inspirasi. Kita sambil mikir. Kita ketemu klien. Menurut aku. Sah-sah aja sih lu ngopi. Ya. Tapi kalau lu cuman ngopi. Itu gara-gara buat gaya-gayaan doang. Nongkrong ngalor nidul. Ya. Pilihan. Aku gak bisa judge. Ya kan. Karena. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Kalau aku gitu. Tapi pernah gak. Lah ini penting nih. Ngomong-ngomong financial check up specialist. Punya gak apps. Yang bisa nge tracking. Kamu itu sebulan consume tuh apa aja. Oke. Untuk copy. Ternyata tuh lu spending berapa sih. Jangan lupa. Lu untuk menghasilkan duit harus kerja gak. Yes. Oke. Lu punya goals yang lebih gede gak. Dari sekedar lu habisin duit buat ngopi-ngopi. Punya. Punya. Ya udah tinggal lu kalkulasiin aja. Kalau gue gak ngopi. Atau kok gue kopinya sasetan dulu. Maka aku bilang. Ya kan. Itu tuh bisa di. Bisa di hold dulu lah. Ngafe di cafe yang keren tuh. Nanti juga. Bisa. Gitu loh. Cafe nya masih ada kok. Iya. Kopi yang biasa-biasa juga masih ada. Nanti ketika kalian udah enak. Semua fondasi udah clear. Mau ngafe tiap hari gak mikir. Oke. Serius. Sekarang aku udah pernah ngalamin. Dulu kan. Ya banyak lah temen-temen juga ngajakin. Eh beli barang ini. Beli barang ini. Sabar dulu gue. Nanti kalau udah kelar semua itu. Hal-hal yang penting menurut aku. Setelah mau beli barang branded. Kita gak pusing mikirin cicilan. Iya. Banyak loh. Aku juga punya kenalan yang. Beli barang branded. Terus nyicil. Gini ya. Nyicil tuh boleh. Tapi kalau nyicilnya itu karena sebenarnya terpaksa. Itu lain. Banyak orang tuh nyicil karena. Oke lah daripada gue bayar cash. Gue cicil. Tapi gue duitnya sebenarnya ada. Itu boleh. Kalau buat kita-kita nih. Kalau Genzi. Kalau misalnya mau ngelakuin financial check up. Itu harus ngapain dulu sih. Oke. First thing first ya. Yang pertama. Harus tahu dulu. Goalsnya apa. Tujuannya mau kemana. Setelah itu kita lihat. Posisi kita sekarang dimana. Jadi itu yang kedua. Kita cek posisi. Nah jaraknya masih seberapa jauh nih sampai kesana. Oke. Itu yang ketiga. Setelah itu kita baru mikir. Supaya kita sampai kesananya efisien. Harus ngapain aja. Ada terus apa aja yang aku perluin. Misalnya. Oh bisnisku ternyata harus aku gedein. Oh kerjaanku ternyata aku harus punya kerjaan tambahan. Oh ternyata aku harus punya insurance buat nge protect. Kalau misalnya ada apa-apa jangan sampai nih uang yang udah aku saving. Malah harus kepake untuk hal-hal yang di luar keinginanku. Oh ternyata aku perlu utang. Boleh loh utang. Selama utang ini produktif ya. Terus kita mampu pembayarannya itu pembayarannya oke gitu. Ya itu sih kalau menurut aku ya. Tahu goalsnya. Tahu posisinya dimana. Tahu harus ngapain. Dan. Anak-anak jaman sekarang ya ko. Menurut aku. Segenerasi aku. Mereka belum bisa terlalu menentukan. Ini tuh sebenarnya worth atau tidak sih untuk aku gitu. Ya. Nah apalagi untuk financial check up ini. Itu biasanya. Harus ada orang lain. Atau diri sendiri pun bisa. Hmm. Kalau misalnya sekarang kita lihat ya. Literatur. Entah dari YouTube. Entah dari Instagram. TikTok. Kita mau cek sendiri bisa. Karena kan sebenarnya yang tau goalsnya. Kita sendiri kan. Nah. Setelah itu baru kita mikir. Loh. Ternyata. Aku butuh bantuan orang. Untuk ngegali. Ada orang yang gak tau goalsnya apa. Ya. Betul gak sih. Aku dulu juga awal-awal sempet gak tau loh. Goalsku apa. Nah. Cara paling gampang. Kalian bener-bener cari tau keinginannya apa. Terus pergi. Rasain. Oke. Sesederhana gini. Sorry. Misalnya kamu punya kepengenan punya rumah. Oke. Pernah gak. Coba dateng ke perumahan yang kamu paling seneng. Cari tau harganya berapa. Rasain vibesnya kalau disitu kira-kira kayak gimana. Dengan gitu goalsmu tuh mulai kayak lebih nyala gitu ya. Mulai kayak bangun. Kalau lo gak pernah tau secara finansial butuhnya berapa. Gimana cara lo memplanning. Ya sih. Get the idea gak. Kalau gak tau jumlahnya berapa. Kamu gak tau caranya nyampe kesana gimana. Mau saving berapa juga gak tau. Gak tau gak ada bayangan. Sama kayak kamu pergi ke Jakarta. Bener. Terus kamu mau pergi ke Jakarta. Tau nih jaraknya berapa jauh. Kamu akan punya banyak option dong. Kalau gue naik pesawat cepet tapi mahal. Kalau gue naik kereta agak lama tapi biayanya affordable. Kalau pengen naik bis kayak gini-gini. Kalau ternyata kamu pengen naik pesawat. Kamu tau dong harus apa yang kamu korbankan. Oh ternyata lebih mahal. Berarti gue cari duit lebih banyak. Nah itu menentukan kan. Oke. Kalau kita mau nginginan sesuatu yang lebih. Otomatis harus ada yang dikorban. Betul. Siap gak bayar harganya untuk keinginanmu. Wah itu penting banget. Ya kan. Pas kamu pergi pengen lihat rumah. Lihat brosurnya. Itu yang pengennya rumah. Belakanya brosur harganya. Itu harga yang harus kamu bayar itu. Siap gak? Oke. Betul loh. Betul Eko. Aku penasaran. Kalau financial check up itu ada metodenya atau gimana? Kalau metode yang sampai. Apa ya. Biasa itu kita ada kayak Excel ya. Tapi mungkin aku emang bukan yang final check up specialist banget. Karena emang aku lebih concernnya ke insurance ya. Karena kalau misalnya kita ngomong. Klien. Belum tentu biasa itu mau se open itu ngomongin income. Kalau mungkin ya orang-orang yang kita kenal gitu loh. Jadi biasanya mereka emang pergi ke orang-orang yang emang profesional secara. Jasa konsultan keuangan gitu. Kalau aku kan register financial planner. Tapi mostly kita bisa bantu dari sisi insurance ya. Kalau yang kayak kulit-kulit doang. Kita bisa bantu juga. Oh gitu. Nah biasanya kulit-kulit itu bagian apa ya kot? Kalau aku. Aku lakukan insurance ya. Jadi dari semua gulisnya dia. Dia udah mau ngapain. Pasti dia perlu pengaman. Karena sesuatu yang penting perlu di. Amankan. Amankan. Perlu di protect. Nah kalau gulisnya penting. Kita cari tahu. Gimana cara ngamainin gulisnya. Cuman kadang-kadang orang itu kan. Gak aware ya. Bahwa gulis itu sesuatu yang penting untuk di protect. Sesederhana kayak handphone. Handphone aja kita ngerasa penting. Kamu kasih casing. Kamu kasih screen guard. Karena itu penting. Atau yang penting banget lagi. Pasti semua orang akan lakuin. Akhirnya pasti juga punya ATM. Hmm. Hmm. Pasti punya. Semua orang pasti kasih pin di ATM-nya. Kebayang gak? Kalau misalnya ATM-nya. Ada gak teman-teman yang ATM-nya gak ada pin-nya? Mungkin boleh dikasih ke kita gitu ya. Gampang banget mau diambilnya gak ada protection. Nah. Masalahnya. Isi di ATM itu adalah hasil kerjanya kita loh. Which is to do it. Atau sama dengan income. Kalau income-nya kita gak kita protect. Itu kita sedang tidak memprotect goals-nya kita. Pulang ya. Kalau kita gak protect income-nya kita. Padahal income-nya kita tuh yang kita pakai. Untuk mencapai semua keinginan kita. Goals, dreams, apapun itu. Kalau amit-amit ada apa-apa. Berarti yang hilang adalah. Goals-nya lu. Oke. Jadi hati-hati banget. Namanya proteksi income itu penting banget guys. Terus kok. Kalau misalnya nih selama pengalaman koko ngelakuin kayak financial check-up nih. Itu bakal ngebantu kita untuk ngelola utang-utang juga gak sih? Banget. Gini ya. Kalau orang punya KPR, KKB di bank. Itu pasti gak sih dimintain insurance? Ya. Pasti dong ya. Karena kenapa? Bang juga gak mau ngambil resikonya sendiri. Dia mending transfer. Sampai situ setuju dulu? Yes. Nah. Padahal goals itu kan gak cuman tentang KPR berarti rumah. Atau KKB berarti mobil. Punya goals yang lain dong. Misalnya kayak goals. Mungkin mau married sendiri. Pakai pihak sendiri. Mungkin pengen traveling keliling dunia. Mungkin pengen ngajakin orang tua jalan-jalan. Tak umroh. Tak keholian. Apapun itu. Mungkin kalau anak-anak muda pengen punya tas. Branded tertentu. Business itu gak murah. Ya kan? Semuanya itu. Berarti kan gak ada insurance kayak KPR atau KKB. Kalau KPR atau KKB. Itu kan udah otomatis ada. Nah berarti pertanyaannya. Semua goals yang lain itu. Kamu proteksinya itu. Kamu limpahin ke siapa? Paham maksudku gak? Berarti kan dia sama sekali gak ada proteksinya. Kalau amit-amit ada apa-apa. Berarti kamu siap gak kehilangan goalsmu itu. Makanya tadi kan pertanyaannya. Penting gak sih ngelakuin financial check up specialist. Penting banget. Selama kamu menganggap goalsmu itu penting buat di protect. Btwko. Kalau misalnya nih untuk anak-anak kita. Ada tips gak sih? Buat tang. Kelola duit kita gitu. Kelola duit. Oke. Biasakan punya. Apps gitu ya. Sekarang ada banyak banget apps. Yang bisa tracking keuangan. Jadi kamu tuh bener-bener ngerti. Selama ini gue ngasihin duit. Itu larinya kemana aja sih. Kalau gak mau pakai apps. Yang penting ngerti kayak garis besarnya aja. Oke. Yang kedua. Kalau kamu mau financial check up specialist. Biasakan teman-teman muda itu. Punya financial journal. Jadi. Financial journal tuh apa ya. Kayak tracking. Tracking ya. Nah. Itu pentingnya data kan. Jadi kamu tau. Sekarang nih posisi asetmu dimana. Kamu pengennya kemana. Terus ternyata kamu pengennya naik 20% ini. Growth income 20%. Jadi kita bisa mikir kan. Oh sekarang posisinya sekian. Aku pengen naik 20%. Gimana ya caranya. Nah kalau kamu punya financial journal. Itu kamu akan lebih gampang. Untuk tracking goalsmu sampai mana. Punya gak. Punya gak. Jurnal gak punya. Hahaha. Tak punya. Jadi harus punya teman-teman financial journal. Jadi aku punya. Aku tau. Tahun 2020. Aku punya. Pergerakan aset. Kira-kira gimana. Tahun 2021. Aku pengennya apa. Oh pengen naik sekian persen. Kira-kira strateginya. Caranya apa ya. Itu pentingnya financial check up. Kayak medical. Pengennya hasilnya bagus kan. Nah ternyata kolesterol misalnya gak bagus. Harus tau dong ngapain. Oh jaga makan. Olahraga. Sama financial check up. Oh aku pengennya. Tapi kok. Aku kok baru sampai disini ya. Lihatnya aku harus ngapain ya. Nah. Kalau kita gak pernah check up. Kita gak tau loh. Aku harus. Nyatet. Hahaha. Pengeluaranku kemana aja ya. Ah. Soalnya kayak berasa. Habis terima gaji. Itu kayak. Melayang. Betul. Habis tuh sisanya kayak. Kok cuman segini. Habis tuh. Fast peak lagi tuh. Kayak. Ih sebulan. Aku ngapain aja ya. Kayaknya gak ada jajan. Yang gede-gede. Kecil doang. Lagi cuman copy. Gitu. Atau. Nilang. Aku punya nih disini. Oh iya. Mungkin aku bisa kasih tips juga ya. Aku tuh juga sistemnya. Nge gaji diriku loh. Kalau kita ngomong insurance agent tuh kan commission based ya. Mungkin juga bisa diterapin ke kamu juga. Misalnya kamu juga punya bisnis gitu ya. Sisihkan. Punya dua account rekening. Yang emang satu tuh fungsinya untuk gaji. Jadi berusaha nge gaji dirimu. Berusaha mencukupkan. Dengan apa yang kamu punya. Kita gak pernah ngerti. Misalnya income nya berapa ya. Tapi. Coba deh. Kalau bisa tuh hidup dari. Kalau bisa ya. Kalau bisa hidup dari. Jadi. Maksimal. Empat puluh persen. Dari income. Taham maksudku gak? Taham ya. Misalnya nih. Kamu punya income. 20 juta. Ya. Berarti. Coba. Mencukupkan diri. Dengan hidup. Hanya empat puluh persen. Berarti kan. Delapan juta. Gimana caranya. Padahal kamu tahu. Punya lebih. Nah. Nanti yang enam puluh persennya. Kamu bisa spending ke hal-hal yang lain. Jadi. Duitnya kerja. Untuk. Hal yang lebih produktif. Paham kan? Jadi bukan cuma kita yang kerja. Tapi duit kita itu bisa ikut kerja. Itu yang penting. Makanya tadi. Setelah duit yang kita kerja. Menghasilkan duit. Nah. Duit yang hasil dari duit yang kerja. Itu boleh. Mau dipakai luxury things. Aku juga punya. Punya kayak. Apa ya istilahnya. Kayak tampungannya. Itu adalah duit-duit yang bisa aku pakai. Untuk head down. Gitu. Jadi head down nya gak mikir. Karena emang udah ada budgeting. Gila kan. Untuk head down aja. Kita udah punya budgetnya. Jadi enak pengeluarannya. Hal paling simple. Itu pakai apa kok? Hal paling simple. Shit. Ini. Ini paling simple. Excel ya. Tapi kalau sekarang. Apapun deh. Apapun. Produk. Digibank ya. Sekarang banyak kan. Digital bank ya. Itu banyak banget. Yang modelnya ngasih account. Ya. Jadi kita buka account satu. Tapi di dalamnya banyak wallet. Nah. Aku juga punya kayak gitu. Wallet untuk kita jajan. Wallet untuk pengembangan diri. Wallet untuk yang lain-lain. Tergantung kamu punya pos apa. Nah. Itu tuh ngebantu banget. Irene. Ehm. Sebenernya udah kayak mau di pertanyaan terakhir. Siko. Oke. Pesan deh. Buat. Anak-anak segenerasi aku. Supaya bisa. Melakuin deh. Financial check up gitu. Ehm. Oke. Pesannya cuman sederhana. Karena. Cari tahu goals jangka panjangmu. Dengan itu kamu akan sadar. Buh. Ternyata untuk mencapainya. Aku perlu duit yang cukup banyak. Kayaknya kalau aku habis-habisin sekarang. Ehm. Kapan ya kesampaiannya ya. Oke. Setelah itu kamu cek posisi kamu dimana. Lalu mulai prioritaskan. Karena pengeluaran kamu itu. Menentukan masa depanmu loh. Hehehe. Oke. Pengeluaranmu. Menentukan masa depanmu. Jadi. Be wise. 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 Nah kalau misalkan ada pertanyaan. Soal financial check up. Silahkan komen di bawah ya. Dan. Mana tahu ya. Kedepannya kita bakal ngobrol lagi nih. Sama Koryo. Kita ngomongin lagi ya. Pasti dong. Oke. Buat kalian yang suka sama video ini. Silahkan di like. Subscribe. And comment. Jangan lupa di share. See you di next connection. Dadah. Bye. 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 cuts. We in�� 3 dan